Kapolda D.I.E. Irjen Pol, Suwanda Nainggolan memimpin upacara penutupan pendidikan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 pada Rabu 21 Desember pagi tadi. Bertempat di lapangan hitam SPN Selopamiora Polda D.I.E., Kapolda D.I.E. melantik sebanyak 187 Bintara Remaja. Membacakan amanat dari Kamlom Diklat Polri, Komjen Polriko Amel Zadah Niel, Kapolda berpesan kepada para Bintara Remaja untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Kapolda menambahkan, para Bintara Remaja harus selalu memegang teguh kepada nilai-nilai teribata dan catur prasetya sehingga dapat menjadi insan bayangkara yang humanis dan dicintai masyarakat. Berlari ke informasi selanjutnya, Wakapolda D.I.E. Brigjen Pol R. Selamat Santoso menghadiri pentas budaya Mangayubbakeo KGPAA Paku Alam ke-8 sebagai pahlawan nasional selasa 20 Desember 2022. Digelar di Monumen Jogja kembali, turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari pejabat Sorkom Pibda D.I.E. Diawali dengan pembukaan dan menyanyikan Indonesia Raya, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dan pemutaran video profil Paku Alam ke-8 serta persembahan tari-tarian. Diketahui bersama, KGPAA Paku Alam ke-8 telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 beberapa waktu yang lalu. KGPAA Paku Alam ke-8 merupakan adipati-kadipaten Paku Alaman yang bertahta dari tahun 1937 hingga 1989 dan merupakan tokoh yang berperan besar pada masa awal kemerdekaan. Bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9, Paku Alam ke-8 menyatakan wilayah Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kegiatan pentas budaya kemudian dilanjutkan dengan persembahan-persembahan dan pemberian penghargaan serta ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 20 Desember 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 13 kejadian yakni 3 kasus penipuan, 1 kasus penyerobotan tanah, 2 kasus pencurian, 1 kasus curas, 1 kasus curanmor, 1 kasus pengeroyakan, 2 kasus penganiayaan, 1 kasus pemalsuan surat, dan 1 kasus pelanggaran UU ITE. Demikian Folda Jogja News edisi hari ini, saya Claire Nisandar Fadila, terima kasih dan salam teri berapa. Terima kasih telah menonton!